Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial ya, mungkin tutorial mungkin juga nggak Bagaimana cara mengatasi laptop yang isilahnya mati gitu ya, jadi belum sampai ke Windows sudah mati Tapi kalau kalian misalnya mau coba dulu cara yang dijemur atau mungkin cara mengganti RAM-nya itu sampai nggak nyala banget gitu laptopnya Jadi layangnya hitam tapi kipasnya nyala Kalau ini udah sampai misalnya udah sampai ke lock screen, begitu di enter langsung mati gitu ya dan sebagainya mungkin ya Nah kalau kalian menonton yang part 1 juga silahkan nonton dulu ya di channel ini mungkin ada Dan untuk di part kedua ini saya ingin menunjukkan gitu ya yang bagaimana yang RAM-nya ini yang nggak kuat gitu ya Jadi mungkin ini hanya percobaan lagi ya, jadi ini RAM-nya kemungkinan nggak kuat karena ibaratnya sama gitu Kayak listrik kalau misalnya listriknya butuh daya terlalu tinggi tapi tidak mensupply-nya tidak bisa tinggi gitu kan Jadi ngejepret gitu atau mungkin dipakai terlalu banyak gitu ya saat bersamaan, sama aja kayak listrik ya Nah ini masalahnya pada RAM kalau di laptop, mungkin aja ya ini hanya percobaan lagi-lagi Dan mungkin ini terlalu banyak aplikasi yang berjalan bersamaan saat startup gitu Jadi RAM-nya nggak kuat, nge-lag dan mati gitu laptopnya Biasanya kalau laptop nge-lag biasanya bisa sampai blue screen ya, biasanya Dan kalian cukup aja ke task manager ya kan, dan disini kalian cukup ke startup yang ada tab startup gini Tapi Windows 8 sama Windows 10 bisa untuk tab startup ini Tapi kalau Windows 7 saya nggak tahu juga sih, nggak nggak tahu ada di mana nih tab startupnya di task manager Kalau nggak salah nggak ada Tapi kalau nggak ada di task manager, kalian bisa pakai aplikasi kayak contohnya driver booster ya Kalau nggak salah atau mungkin 360 security ya kan, 360 total security ini bisa mematikan aplikasi startup Nah, untuk startup impact-nya disini kalian bisa cari yang paling tinggi gitu ya Kalau misalnya disini yang misalnya ada 20 aplikasi misalnya Ini nggak tahu ada berapa gitu kan Jadi startup impact-nya ini misalnya high semua gitu kan Dan statusnya enable Kalian semuanya, kalian cukup disable aja Kalau kalian yang nggak penting Contohnya kayak Steam, atau mungkin kayak Discord, atau mungkin kayak Spotify Kalau kalian nyalain laptop, itu kan langsung Steam, Spotify, sama Discord itu kan tiba-tiba jalan dan tiba-tiba update Nah, kalau kalian nggak mau gitu ya, kalian bisa matiin aja Kalau misalnya kalian begitu nyalain laptop, nggak langsung main game gitu kan Atau nggak langsung dengerin musik, ya matiin aja gitu Jadi nanti aja di jalaninnya Jadi jalannya nggak bareng dan menghemat RAM juga gitu ya Jadi ya lumayan juga gitu Dan kalian cukup misalnya yang enable, contohnya kayak gini Kayak 360 security, disable dan ya gampang banget sih disable contohnya Kita nggak bisa ya, mungkin karena antivirus Sini kita akan enable dulu ya Untuk yang ininya, enable ya kan Dan sini kita akan disable lagi Udah, semuanya tinggal disable aja Jadi biar dimatiin gitu ya Untuk aplikasi startupnya gitu Dan gampang banget Tapi ini hanya sekali lagi, ini hanya percobaan gitu ya Nggak tahu bisa, nggak tahu nggak Semoga aja bisa Tapi ini hanya, ya istilahnya apa ya Cuman, cuman perkiraan saya aja Apakah bisa atau nggak Ya kalau di listrik sih kayak gitu ya Kalau biasanya kalau nggak kuat gitu Biasanya mati gitu Dan begitu mau masuk Windows Tiba-tiba mati itu biasanya Kemungkinan ya ini ya Nggak kuat gitu kan Atau mungkin Atau mungkin Mungkin ada virus Mungkin ya Coba aja diinsal ulang Kalau kayak gitu Dan kalau kalian mau nyoba part ke-1 Atau mungkin dicoba Mau yang cuma nyala sebentar 5-10 detik Terus mati lagi kipasnya Atau mungkin Yang 5-10 detik Begitu dinyalain Mati lagi gitu ya Kipasnya Kalian bisa coba Nonton yang keduanya Yang ke-1, yang ke-2 Sama part yang ke-1 Yang kemarin Yang Ini Yang baterai gitu ya Dan Yang sekarang adalah Yang ini gitu ya Untuk yang Mematikan aplikasi Untuk startup gitu ya Dan ini kayaknya Cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Mungkin untuk penjelasannya Agak lumayan panjang Dan ribet juga Mohon maaf gitu ya Dan ini jadi cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Kediatur Rampok Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa